Jadi, orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma Modusnya selalu itu, dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahirnya Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram? Dalilnya mana? Bukan salah, tapi maksud hanya itu Masa agama itu hanya berhenti di surga neraka dan ayat Apakah itu tujuan adanya agama? Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat, sekarang jadi tujuan Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai Kehilangan yang paling esensial Yaitu Tuhan Allah Terima kasih telah menonton!